Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Putra Presiden Uni Emirat Arab, UEA. Seih Khalid bin Mohamed bin Zayed Al-Nahyan berkenan hadir dalam resepsi pernikahan KS Sang Pangarep dan Erina Gudono. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan telah mengundang Presiden UEA, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan pada pernikahan KS Sang Pangarep. Tapi, resepsi KS Sang Pangarep dan Erina Gudono yang berlangsung pada minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022, tersebut ternyata dihadiri oleh Putra Presiden UEA, Seih Khalid bin Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Tidak lupa juga Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada Seih Khalid bin Mohamed bin Zayed Al-Nahyan yang sudah hadir. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui unggahan di Instagram at Jokowi. Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Dalam foto tersebut, Presiden Joko Widodo terlihat berjabat tangan dengan Putra Presiden UEA, Seih Khalid bin Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Latar foto diambil dengan memperlihatkan kemegahan Masjid Raya Seih Zayed Solo yang berwarna putih tersebut. Presiden Joko Widodo memakai baju batik lengan panjang dengan peci hitam. Sementara itu, Seih Khalid bin Mohamed bin Zayed Al-Nahyan memakai baju putih dengan kain penutup kepala. Menerima Seih Khalid bin Mohamed bin Zayed Al-Nahyan dari Persatuan Emirat Arab di Masjid Raya Seih Zayed Solo, sore tadi. Tulis keterangan postingan. Jokowi menjelaskan bahwa Seih Khalid datang untuk mewakili ayahnya. Ayah Kaesang tersebut juga menyampaikan ucapan terima kasihnya. Seih Khalid datang mewakili ayahnya, Presiden PA Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, untuk menghadiri resepsi pernikahan Kaesang dan Erina. Terima kasih. Tutup keterangan postingan. Gibran Raka Buming dan Bobby Nasution dampingi Putra Presiden UEA. Dikutip dari grid.id, Putra Presiden UEA, yakni Seih Khalid bin Mohamed bin Zayed Al-Nahyan hadiri resepsi di Pura Mangku Negaran dengan didampingi Gibran Raka Buming dan Bobby Nasution. Seih Khalid berjabat tangan dengan Jokowi dan Iryana, lalu memberikan selamat kepada kedua mempelai. Perwakilan UEA menggunakan pesawat berwarna putih dengan tulisan Arab dan tiba di Adi Sumarmo pada hari Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022, pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.